Dampak COVID-19 di wilayah matahari yang mengakibatkan aktivitas di luar rumah dibatasi baik bagi masyarakat maupun di tempat-tempat umum sehingga pemerintah Kabupaten Merauke melalui Bupati Merauke Frederikus Gipsy turun langsung ke Kampung Buti, Kelurahan Sangkai melakukan pembagian sembako yang diperuntukkan bagi masyarakat orang asli Papua. Pembagian sembako tersebut berdasarkan data kepala keluarga di setiap RT sehingga para penerima sembako tetap sasaran. Untuk distrik Merauke, pemerintah menyediakan 7.000 paket sembako dan kan untuk ketersediaan 20 distrik sebanyak 24.000 paket sembako. Selain itu, dana kampung dapat juga digunakan untuk ketersediaan sembako bagi masyarakat yang bermungkin di kampung sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri. Paket sembako yang berisi beras 5 kg, mie goreng, minyak goreng, dan telur yang diberikan kepada masyarakat agar digunakan sesuai kebutuhan sehari-hari dan dapat membantu mengurangi beban dari masyarakat akibat pembatasan sosial dampak dari COVID-19. Tetap untuk masyarakat orang asli Papua dan masyarakat Merauke. Nah, kita mulai dari kampung Imbuti ke orang Samkai dibagi ke RT-RT yang nanti kita karena datanya sudah ada di distrik Merauke dikoordinasikan dan di data jadi mudah-mudahan nanti sebentar pembagian PRT makanya kita minta ini ada pengawalan dan supaya pembagian ini tidak menimbulkan persoalan ya. Tapi prinsipnya pembagian sembako ini kepada masyarakat yang pemerintah mengimbau 14 hari di rumah itu minggu pertama memang tidak boleh sekali social distance tetapi minggu kedua kan bisa untuk cari makan, mancing, cari kayu bakar atau mungkin mau sebagai TKBMK, apa saja yang usaha. Kepada masyarakat yang belum mempunyai EKTP dan kartu keluarga untuk segera mengurusnya agar bisa terdata sebagai warga di mana tempat bermukim. Selain itu juga bisa mempermudah segala pengurusan yang berkaitan dengan administrasi maupun BPJS kesehatan. Saya harap sebagai Bupati Merauke mengharapkan masyarakat punya kesadaran untuk KTP, kartu keluarga itu wajib hukumnya. Baru kemudian yang lain nanti kemudian kita data. Jadi sudah tiga kebijakan Bupati Merauke terhadap orang asli Papua. Pertama, mereka yang tidak memiliki BPJS dan tidak memiliki KPS itu di cover untuk pengobatannya dari bulan Januari itu untuk orang asli Papua. Yang kedua, sembako bagi yang punya KTP dan tidak itu juga kita data dengan baik. Itu untuk orang asli Papua. Yang ketiga, kita harapkan juga untuk masyarakat, untuk usaha dan lain segala macam sudah diberikan waktu untuk mereka mencari ikan tadi atau mengail atau kayu bakar atau dan lain segala macam itu bisa diberikan waktu. Nah, yang disarankan adalah menghindari pertumbuhan kerumunan bersama-sama dalam jumlah yang banyak. Sehingga itu bisa menjadi salah satu alat mencegah demikian. Diharapkan kepada seluruh masyarakat untuk tetap di rumah selama 14 hari ataupun membatasi aktivitas di luar rumah agar dapat memperpendek mata rantai virus corona COVID-19 di Kabupaten Merauke. Tim Liputan Merauke TV mengabarkan. Terima kasih telah menonton!